Nasib naas menimpa pasangan suami istri Misidi dan Julaiha, warga dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singajuru. Pasalnya rumah beserta isinya ludes dilalap si jago merah pada minggu pagi. Beruntung dalam kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa, korban hanya mengalami luka bakar ringan pada kakinya. Beginilah kondisi rumah pasangan Pak Sutri, Misidi dan Julaiha, warga dusun Rukem, Desa Kemiri, Kecamatan Singajuru yang hanya menjisakan tembok dan bagian atap rumah terlihat sudah gosong dan nyaris amruk. Menurut korban, kejadian tersebut berawal saat dirinya masak ikan pepes menggunakan kompor gas di lantai dapurnya. Setelah dirasa ikan pepes itu matang, ia pun langsung mematikan kompor gas tersebut. Namun siapa sangka kompor gas yang telah dimatikan tersebut malah mengeluarkan semburan api besar yang kemudian membakar kakinya. Karena panik, ia pun berlarian di dalam rumah seraya minta tolong. Namun naas, saat berlarian di dalam rumah, api menyambar seisi perabot yang diduga banyak bahan yang mudah terbakar dan merembet seisi rumah. Karena api semakin membesar, Julaiha meminta tolong kepada tetangga. Setelah satu jam, api dapat dijinakan karena di sekeliling rumah banyak aliran air. Terus поступol, itu berlarian demi pengep10, merupakan penganggapan penganggapan dan tepuk 5-6-3-4-5-4-5-2-3. Kalau kita berlaku ini membesar, professionals yang membesar, kami membesar, kami tidak akan berani untuk membesarkan, kami tidak bisa bergerak untuk ter vulkan. Beruntung dalam kejadian itu tidak memakan korban jiwa dan merembet ke rumah warga lainnya. Rencananya pada hari Senin pagi, semua stakeholder akan melakukan gotong royong membersihkan rumah Pak Sutri ini. Begitu kita mendapat laporan, kita langsung ke TKB bersama Kandinekim dan KSPKT. Dan dari sini kita sudah mendapati bahwa rumah ini sudah terbakar, sudah seperti ini. Padahal kejadiannya itu sekitar jam 10. Namun pada waktu kita ke sini, ini sudah kebakaran seperti ini. Nah tadi pada saat memadam dibantu tetangga semua, masyarakat sekitar semua ikut membantu mencari air untuk memadamkan ini. Akhirnya bisa memadamkan ini. Untuk korban hanya tuan rumah saja, kakinya saja hanya mengelopat kena api. Dhani Ekal, CTV Banyuwangi